Viral mbak-mbak TKW Taiwan harus tidur di dapur dan ada juga yang tidur di kloset ya Dan ini videonya viral banget di TikTok dan juga di share beberapa media juga ya Dan menceritakan bahwasannya ya begitu Ada 1-2 yang mbak-mbak TKW yang bekerja di Taiwan itu mengalami hal yang seperti ini Dan kebanyakan keluarga yang gak tau ya Itu yang terekspos si media sosial seperti itu Tapi banyak juga yang tidak diekspos dan disembunyikan oleh mbak-mbak TKW itu Sehingga keluarganya di rumah tidak tau yang indahnya itu cuma di foto profil dah Ini adalah beberapa potongan video yang viral Dimana perjuangan seorang TKW di Taiwan itu luar biasa Bahkan yang di rumah cuma jaga nih kiriman Tapi yang di sana bekerja luar biasa Sampai harus tidur di kloset Kalau siang jadi kloset, kalau malam jadi tempat tidurnya Begitu juga ada yang tidur di dapur Di bawah kompor juga ada Nah ini perjuangan luar biasa dari mbak-mbak TKW Taiwan Yang kedepannya semoga pemerintah ada aturan khusus Ataupun yang di Taiwan, yang di sektor informal ini Masuk juga undang-undang Sehingga mereka juga mendapatkan akumudasi tempat istirahat yang layak Eh majikan kalau gak ada kamar gak usah cari pembantulah gitu Terima kasih